Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial yaitu membuat FTP ya FTP server pada Linux Ubuntu server file transfer protokol server ya oke check it out langsung saja mohon disimak ya pertama kita lihat dulu IP nya ya jadi ada dua ether ya ether pertama 43.74 IP nya ya kemudian ether yang kedua IP nya 111.1 ya ether ether pertama nama ini saya berdari Wifi ya tujuannya memang untuk konek ke internet ya di tujuannya memang untuk konek ke internet ini ya saya lihat settingannya saya tunjukkan ini sebenarnya sudah saya ulas beberapa video sebelumnya juga sudah saya ulas ya oke ini ya sudah saya ulas saya berdari Wifi terus yang ini ini untuk klien gitu ya konek ke klien tak di nama jaringan internal jalur kabelnya disini tak beri nama jalur jaringan internal jalur kabelnya untuk terhubung kesini tadi enggak bosan-bosannya saya menyampaikan ini ya barangkali ada yang belum paham jaringan internal jalur kabelnya di nanti ini kliennya dari ini FTP nya bisa diakses dari klien ini servernya ada disini kalau sudah dan nanti IP yang akan kita jadikan FTP server yaitu IP yang eth1111.1 atau kalau detailnya 192.168.1.1 sekarang kita ping google apakah konek internet konek ya ini saya pakai tethering ya jadi sudah saya konekkan Wifi nya ke tethering makanya ini saya berit saya berit sampai ke sini ke eth0 beri-beritanya ya Hai kan segmentasinya 192.168.43.x gitu ya Nah X nya itu hostnya eth0 itu dapatnya IP host 74 atau 192.168.43.7.4 udah nggak perlu panjang lebar sekarang kita akan menginstal apa namanya paket FTP ya yaitu namanya fsftpd apetiket 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 install fsftpd ini ya fsftpd ini ya fsftpd fsftpd ya fsftpd ya fsftpd ya fsftpd cuman kecil ini ya kalau sudah kita buka kita konfigurasi ya etc fsftpd oke didepon of nah kemudian setelah itu hilangkan tanda pagar ya di bagian mana yang dihilangkan lokal atau ini apa namanya listen yes ada gak listen yes ini sudah ya kemudian anonim enable no ada gak anonim enable no oke ini ya kemudian local enable yes local enable yes kemudian write enable yes write enable yes yes oke kemudian kita buka ya pakarnya kemudian local umas 022 mana dan gak kebawah nah ini nah ini lokal enable yes kemudian anonim ini no lokal enable yes waritable enable yes ini sudah ya nah kemudian chroot lokal user yes mana ini chroot nih ya kita buang chroot lokal user yes kita buang ya kemudian kalau sudah kita simpan ctrl-tick chp enter terus kita restart jika etc ini d fsfpd restart gak bisa maka saudara bisa menggunakan perintah lain yaitu menggunakan service fsrtpd stop gini ya terus start nah kemudian setelah itu saudara bisa mencoba ke klien ya mencoba ke klien disini klien Windows nah disini kan ya kita silang aja ini kita buka browsernya ya nanti kita coba lewat browser dan kita coba lewat Windows Explorer Explorer atau coba kita lewat Windows Explorer dulu gak apa-apa nah kita coba aksesnya kita coba aksesnya nah apabila nanti tidak bisa tidak bisa login nanti ya kita coba dulu ya bisa apa enggak nah bisa diisi root bisa diisi ubuntu ya coba diisi 12345678 coba kita isi 12345678 nah gak bisa login ya padahal ini user bener-bener ya di sini pun juga sama ini pasti yang ini ini gagal ya nggak bisa ya kita kita minus dulu aja ya nah ini karena ini nggak bisa maka ada satu baris script yang perlu kita tambahkan di dalam apa server kita yaitu perizinan ya di sini kita tambahkan di bagian awal tadi ya kita edit dulu nano garis miring etc fsf tpd.panoff nah setelah tambahkan ini ini ya nah ini ini sebelumnya nggak ada ya ini saya ketik sendiri ya ketik aja ini semua ini dari sini hello where table ch root sama dengan jas ini diketik aja ya memang baris ini nggak ada ya tadi sengaja saya pucker saya ketik terus saya kasih pucker jadi untuk pengingat ya ini tambahkan ini ketik jadi ini solusi agar nanti bisa login kalau sudah ctrl x i enter terus kita coba kita restart lagi service fsf tpd jadi jadi kalau setelah melakukan perubahan ya dari start dulu stop terus start nah sekarang kita coba lagi ya kita coba lagi akses dari klien coba kita coba akses dari klien lagi fsf tp inokarif.com ubuntu ktk jari sini ubuntu maksudnya 1234545 tuh kan bisa kan coba kita buat user atau buat seri buat folder maksudnya buat folder dalam user maksudnya kan gitu testing 123 josh josh coba kita cek di servernya jelas nah masuk kan ya nah selain itu juga kita bisa cek disini menggunakan browser ftp nya ini ini tadi nggak update masinnya sekarang nggak nih fp.2.1.linux.arif.com linux.arif.com linux.arif.com nya ini kita buat menggunakan DNS ya di video sebelumnya sudah saya buat sudah saya jelaskan bagaimana pembuatan DNS server pada linux ubuntu ya usernya hubungi passwordnya 12345678 ini ya karena nggak ada isinya ya Oke video ini menunjukkan sukses yang terkaitan dengan apa namanya pembuatan ftp server ya saya akhiri belai taufik belitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh